Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Ria di Solmet 8 9 10 Kali ini saya akan membacakan prediksi atau remalan cinta untuk Zodiac Taurus di Minggu ke 2 bulan Mei 2021 Saya save dulu ya kartunya Tuhai Alam Semesta Saya membutuhkan 10 kartu untuk pembacaan persintaan di bulan Mei Minggu ke 2 khusus untuk Zodiac Taurus Berikan saya 10 kartu Sorry ya Saya tidak pakai video langsung karena kamera saya lagi rusak 1,2,3,4,5,6,7,8 Oke Jadi disini saya melihat ada berapa kartu 10 kartu yang pertama yaitu The Emperor kedua yaitu Ace of Cups yang ketiga ada Knight of Swords yang keempat ada Page of Swords yang kelima ada Ace of Pentacles yang keenam ada Nine of Cups yang ketujuh ada Five of Pentacles yang kedelapan ada Egg of Swords yang kesembilan ada Egg of Wands yang kesepuluh ada Wheel of Fortune Wow Jadi yang pertama disini di Emperor ya sebentar Sepertinya di minggu kedua ini Anda Taurus sedang menikmati hubungan yang romantis Cie Iya Memang kalian itu agak tipe pribadi yang sedikit keras ya agak kaku gitu ya tapi kalau kalian bertemu dengan seseorang yang cocok ya dengan kalian 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 pasti hati kalian tuh ya lembut aja gitu cara kalian memperlakukan pasangan kalian itu ya alami gitu ya romantisnya terus beberapa dari kalian yang singal ya mungkin akan menemukan cinta baru di minggu kedua ini ya beberapa mungkin sudah menjalani hubungan ya namun ini kalian merasa bahwa ini adalah cinta sejati kalian ya karena disini ada The Emperor dan Ace of Cups jadi ada keromantisan disini ya karena cinta yang mengalir ya yang membuat hubungan kalian ini semakin romantis ya didukung oleh cinta sehingga keromantisan tercipta di dalam hubungan kalian ini dan The Knight of Swords yang melihat disini ada mungkin beberapa dari kalian terlalu bersemangat ya kalian sangat bersemangat ya beberapa dari kalian mungkin berhadapan dengan pasangan kalian ini sesuatu yang sedikit keras pribadinya sedikit emosional ya jadi perlakukan dia dengan lemah-lembut aja gitu ya karakter dia yang sedikit keras membuat kamu atau Taurus kalian sedikit ragu ya tapi tidak apa-apa ya mungkin dia lebih muda ya atau dia childish ya sehingga dia belum bisa mengontrol gitu ya mengontrol sikap dia ya untuk menyelaraskan emosional dia dengan kamu tetapi keromantisan yang kamu ciptakan atau kelembutan cinta kamu kasih sayang kamu kamu mampu loh bisa membuat dia luluh dan mau beradaptasi ya untuk bisa selaras dengan kamu ya karena sini selain knight of sword dan ace of cups disini juga ada page of sword page of sword berarti ya kalian berdiri dengan orang yang lebih muda atau sedikit cair dis gitu oke terus ada ace of pentacles hubungan ini ya mungkin hubungan ini akan mengalami putus nyambung ya tetapi hubungan ini berpotensi untuk lama gitu perjalanannya ya jadi kalaupun kalian lagi break ya tetap saja dia akan datang kembali ya kalian mungkin akan mengalami sedikit masalah ya mungkin dia terlalu emosi gitu ada sesuatu yang bikin dia emosi dia pergi tetapi dia akan datang lagi ya dia akan datang lagi oke jangan khawatir ya karena cinta kamu kasih sayang kamu ya membuat dia itu hatinya sudah tertanam kepada kamu jadi tetap akan datang lagi terus kalau kalian sedang break sementara ya bukan jika dia belum datang kepada kamu dia sedang mempersiapkan keuangan dia ya untuk sementara dia mempersiapkan keuangan dia sisi finansial dia jika sudah siap dia akan datang lagi kepada kamu ya dia mungkin ada masalah keuangan ya jadi jangan khawatir ya kemudian kita masuk ke nine of cups ya saya mulai disini di minggu kedua ini ada kebahagiaan ya ada kebahagiaan secara finansial ya secara lahir batin kalian ya ya mungkin karena ya mungkin mau lebaran juga ya jadi dia sedang mempersiapkan dirinya untuk datang ke kamu gitu ya dan ini adalah hari yang membahagiakan ya minggu-minggu yang sangat membahagiakan ada di nine of cups beberapa dari kalian ya di five of pentacles mungkin mungkin kalian pasangan anda atau kalian sendiri ya lagi mengalami kesulitan dalam keuangan ya namun kalian berusaha ya berusaha keras untuk bisa mencapai keuangan kalian ya beberapa dari kalian juga ada yang merasa tersaingi ya merasa tersaingi atau pasangan kalian ini dia ya dia melihat ada orang yang lebih dari dia mendekati kalian ya itulah sebabnya kenapa dia mencari pekerjaan atau memenuhi finansial dia agar bisa datang ke kamu ya sepertinya seseorang kesulitannya dia tertati-tati memperjuangkan kamu karena selain dia ada orang lain yang juga naksir sama kamu atau mungkin mantan kamu ya yang masih menghubungi kamu pokoknya ini saya melihat ada dua orang yang berjuang untuk kamu ya nah disini ada egg of sword beberapa dari kalian ya saya melihat disini kalian dia mungkin merasa malu ya untuk bersaing dengan seseorang yang ingin mendapatkan kamu juga ya seperti ingin melepaskan diri ya dari ya mungkin dia malu ya kalau dibandingkan dengan seseorang selain dia ya dia merasa malu jika dia tidak bisa menjadi lebih di mata kamu ya dia malu jika seseorang yang lain lebih dari dia gitu jadi dia berusaha keras gitu ya dia berusaha keras mencapai sisi finansial dia ya untuk bisa merebut hati kamu bukan berarti kamu apa seorang yang materialistis ya bukan tetapi ya dengan itulah kepercayaan dirinya dia dia berusaha peras untuk memenuhi kebutuhan kamu menjadikan diri dia itu orang yang bertanggung jawab ya jadi dia merasa memenuhi sisi finansial dia yang mencapai sisi finansial dia adalah kekuatan dia ya untuk menjadi apa ya orang itu kalau ya ya sempurna gitu di mata kamu ya ya beberapa dari kalian ini ada yang berdiri dengan orang yang lebih dewasa mungkin pasangan kalian lebih dewasa dari kalian usianya lebih tua juga atau ya dia orang yang sabar ya dia juga sabar menghadapi kamu kadangkala kamu yang lebih beremosi kamu yang emosional tinggi tetapi dia sabar aja dia tenang aja menghadapi kamu ya sesulit apapun keadaan ekonomi bagi kalian yang sudah menikah ya dia akan tetap berusaha ya memenuhi kebutuhan kamu ya jadi selamat ya kamu yang punya pasangan seperti ini ya karena dia malu ya kalau dia tidak bisa menjadi lelaki yang bertanggung jawab secara finansial makanya dia bekerja keras untuk mencapai apa yang dia inginkan untuk memenuhi kebutuhan kamu pokoknya apapun yang kamu inginkan dia akan menuruti kamu ya itu kalau kamu perempuan tapi kalau kamu laki-laki ya ada seseorang yang ya mungkin kamu punya karakter yang keras tetapi kamu ini romantis ya kamu sedikit emosional kamu sedikit childish ya tapi jangan khawatir hubungan ini akan berlanjut tetap tergantung dari kamu saja bagaimana inisiatif kamu mempertahankan hubungan ini dalam masalah apapun yang kalian hadapi lintangan apapun kalau kamu siap hubungan ini bisa berlanjut jadi pasangan kamu ini adalah orang yang mungkin tenang mungkin pasangan kamu ini lebih dewasa dari kamu ya kalau kamu lagi ya pasangan kamu ini mungkin lagi membutuhkan tupangan secara finansial dia lagi kesulitan coba kamu bantu dia ya tunjukkan bahwa kamu bisa ya karena di selain kamu ada ada seseorang yang lain yang juga berusaha mendapatkan dia hanya dia disini sedang gimana ya kondisinya itu lagi terpuruk ya ada masalah keuangan yang membuat dia terpuruk sehingga kenapa ya dia meladeni kalian berdua ya antara kamu dan seseorang yang lain dia terpaksa ya karena dia sedang mencari dia sedang mencari siapa diantara kalian yang pantas dipilih yang bisa mendukung dia dari segi finansial ya kemudian kita masuk lagi ke eight of ones ya hmm beberapa dari kalian mungkin punya rencana ya untuk menjalin komunikasi ya lebih intens lagi untuk bertemu atau berkomunikasi dengan pasangan kalian jika jarak jauh rajin-rajinlah calling dia ya kemudian di world of fortune saya melihat sini ada keberuntungan di menjuku dua ini ada kebahagiaan ya jika kalian bertanya soal dia ini adalah jurus saya ini ya jika kalian mau menerima dia adalah jurus kalian karena ini adalah world of fortune ya ini adalah kartu keberuntungan ya pada saat yang tepat ya dan jika kalian menerima itu semua dengan hati yang tulus maka dia seseorang ini adalah pasangan yang dikirim Tuhan ya jadi apapun kondisi kalian kondisi atau situasi hubungan kalian saat ini orang ini adalah jodoh kalian jadi berjuang tidak apa-apa kamu kesulitan bersaing dengan yang lain tetapi ya memang karena dia pantas dimiliki ya dan dia juga adalah sosok atau pribadi yang membawa keberuntungan untuk kamu baik dari segala yang bisa menopang kamu bisa menuntun kamu untuk mencapai kesuksesan ini pasangan kamu yang saat ini ya oke dan jika yang para jomblo-jomblo kalian akan bertemu pasangan kalian di saat di momen lebaran ini mungkin kalian akan bertemu dengan seseorang yang mungkin saja dia akan menjadi jodoh kalian oke pokoknya ada keberuntungan di dalam hidup kalian entah dari finansial dari percintaan juga ada ya oke sampai disini dulu semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh